Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Nah, makeupnya udah kan ya, saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pake baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget! Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Hmm, ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita nggak nyangka ya? Ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk kebusana, baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dibungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa, yang ada tulisan Arabnya. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Pemirsaan yang paling spesial pada malam hari ini yaitu Bintang Tabukita. Yang juga merupakan sutradara, pemeran, penulis skenario, dan juga produser film di Indonesia. Yang sangat luar biasa dengan banyak sekali hasil karyanya. Kita juga akan langsung sambut penampilan kali ini. Joko Anwar dan juga Mbak Dewi Umaya. Terima kasih. Mas Joko Anwar dan juga Mbak Dewi, apa kabar? Kalau Mas Joko, apa ini film terbaru yang akan rilis nih? Kayaknya nggak pernah, nggak produktif begitu ya? Iya, mencoba untuk terus produktif. Film saya yang terbaru judulnya Siksa Kubur. Oh, horror religi. Drama horror religi. Drama horror religi. Kalau Mbak Dewi, apa Mbak? Saya sedang menyelesaikan produksi sampai nanti, Hana. Terima kasih, teman-teman. Baik, sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Q&A. Ada 9 box, di dalamnya akan ada topik-topik yang akan kita bahas bersama. Apapun itu, yang pasti pertanyaannya harus ada jawabannya. Langsung saja ya, kita akan mulai mainkan box yang pertama. Nah, langsung saja, Mas Joko, kita mau box nomor berapa? Mainkan untuk segmen pertama ini. Saya nomor 1 deh. Oke, yang pertama. Box pertama nomor 1. Sineas. Sineas. Ada apa di balik box Sineas? Mas, kita akan langsung tanyakan ke pakarnya Mbak Tejo, yang sesama orang panggung nih, ya kan? Seliman juga. Joko ini nggak produktif loh, menurutku. Kenapa Mbak Tejo? Agak lama, karena menurutku dia bergulat agak lama di skenario-nya. Karena dia itu sutradara yang sangat mengatakan bahwa... Serius? Enggak, serius juga enggak. Mengatakan bahwa tulang punggung sebuah film itu. Skenario. Skenario? Itu, itu prinsipnya Joko yang saya tahu. Tapi apa salahnya juga memang? Jadi, skenarionya bagus, teknis cacat-cacat dikit, apa-apa. Teknis bagus, skenarionya bolong-bolong, jelek. Jadi, nggak produktif. Gimana? Tapi biasanya bagus. Tapi biasanya bagus ya? Biasanya bagus. Tapi setuju nggak, Mas Joko tadi? Komentar Mas Tejo? Setuju saya bikin film sebenarnya 2 tahun sekali ya. Terakhir akan... Riliskan ini, Sisa Kubur 2024. Terakhir saya rilis pengabisatan 2 tahun 2022. Jadi, 2 tahun. Antara film itu biasanya 2 tahun, 3 tahun. Mas Joko, kan pernah ditawarin Hollywood, terus kemudian dikesampingkan. Emang sudah merasa besar ya? Sebagai sutradara gitu ya? Sampai kemudian merasa berhak menyampingkan tawaran yang lain. Sama gitu, Mbak Dewi juga begitu kan. Sebagai produser film kan juga filmnya sudah banyak gitu ya. Apakah Anda berdua sudah merasa besar? Apakah boleh tuh di dalam dunia sinematografi ya? Seorang sutradara dan seorang produser sudah merasa besar gitu. Sehingga, Pak ini saya nggak mau film ini, saya maunya yang ini gitu. Di bidang manapun kita nggak boleh sombong ya. Saya pikir nggak cuma di film gitu. Bahwa kita selalu belajar, harus rendah hati tetap. Karena kalau udah masuk ke dunia produksi film, kita kecil kok. Rasanya tuh kecil gitu. Kalau apalagi kita di-compare sama film maker dari luar juga gitu. Tapi bahwa kita bangga dengan apa yang kita lakukan, itu harus. Dan kita harus serius. Kalau menurut saya, yang lama kita bekerja di perfilman, semakin banyak yang kita sadari bahwa kita tidak paham gitu. Jadi semakin lama saya dan Mbak Dewi bekerja di film, semakin sadar, oh kita belum tahu apa-apa ya gitu. Dibandingkan dengan di awal, kali kita masuk ke perfilman yang kita mungkin lebih percaya diri gitu. Oh kita bisa bikin film yang bagus, yang laku. Tapi setelah masuk film dengan bentrokan-bentrokan, kita sadar bahwa kita nggak tahu apa-apa gitu. Bisa dijelaskan dikit nggak? Itu untuk aku juga ini soalnya. Ya. Terlepas dari inferiority kompleks. Inferiority kompleks yang soal diundang Hollywood menolak atau apa gitu. Tapi artinya kita harus pede kan? Betul. Nah yang aku tanyakan buat Joko sama Mbak Dewi, bedanya pede sama sombong itu apa ya? Oh oke. Itu tipis. Iya. Seseorang yang harus nyanyi di depan publik pada saat itu, dia harus pede. Kalau nggak, nggak bisa. Betul. Saya rasa itu selama ini saya percaya bahwa sombong itu berarti kita merasa bahwa kita tidak bisa terkalahkan, kita lah yang terbaik dari segalanya. Kalau pede, kita paham kekuatan kita dan kita tahu kelemahan kita sehingga kita tahu menyikapi kelemahan kita. Dalam sebuah, misalnya dalam sebuah proyek, saya tahu apa yang harus saya lakukan tapi juga menyiapkan hal-hal yang mungkin akan terjadi di luar dari kemampuan saya. Contoh konkretnya misalnya, ketika membuat sebuah film, saya sudah mempersiapkan skenario yang menurut saya sudah cukup untuk difilmkan, kru yang luar biasa, pemain yang luar biasa. Tapi, saya tidak akan terlalu yakin bahwa semua ini bisa terjadi tanpa saya harus mempersiapkan yang saya anggap kekurangan dari saya. Misalnya, saya punya kelemahan beberapa dan saya tahu itu kekurangan saya sehingga saya menyiapkan strategi dan planning kalau misalnya itu terjadi. Kelemahan Joko Anwar apa sih? Wah, banyak banget. Satu saja yang paling mempersiapkan. Saya sebenarnya orang introvert banget. Saya tidak percaya, Pak Cuma. Betul, ini keringetan bukan karena AC-nya kurang, di sini dingin sekali, cuman saya memang orangnya demam panggung. Katanya orang introvert itu justru kayak imajinasi dan kreatifitasnya lebih tinggi. Benar seperti itu, Pak? Lebih sensitif. Lebih sensitif. Jadi, jadi lebih punya sense of art-nya yang lebih tinggi karena dia mengamati, dia mengobservasi. Kelihatan kok dari tadi, dari bahasa tubuhnya, dari tatapan wajahnya, matanya, gerak tubuhnya, menunjukkan dia memang sedang dalam posisi anxiety, lagi cemas dia. Walthon berusaha ditutupi dengan semaksimal mungkin. Ini sudah keringetan ya di belakang ini. Saya kelihatan dari di sini semuanya. Keringetan banget. Oh, beneran nggak sih ini? Cuma aku pertanyaannya gini, Mas Joko, penasaran. Kenapa sih horror? Kenapa saya bikin film horror? Karena saya sejak kecil nonton film horror. Saya besar di sebuah tempat, daerah di Medan. Masa kecil gitu ya. Dipengaruhi sampai sekarang bikinnya film horror. Nggak. Saya sebenarnya waktu kecil itu suka nonton. Tapi bioskop yang terjangkau oleh saya, harganya cuma 100 rupiah pada waktu itu. Bioskop lain bisa 250. itu memutar film-film horror. Karena Bioskopnya Bioskop rakyat. Jadi mereka hanya memutar film yang mereka anggap akan disukai oleh rakyat. Dan kebanyakan film-film yang saya tonton di situ seperti yang mulai di horror. Jadi ketika saya tumbuh menjadi seorang filmmaker, kepinginnya membuat sesuatu yang seperti yang saya suka. Ada sisi edukatifnya nggak sih kalau bicara film horror? Misalnya nih, Mas Joko Anwar nulis skenario di kuburan. Saya waktu dengernya, buset ini orang belagu amat sih. Udah nulis skenario horror, nulisnya di kuburan gitu. Kayak kalau buat saya dengar mungkin itu kebiasaan dan tapi kalau dengar ini kok kayak belagu bangcin di orang gitu ya. Padahal emang itu gayanya Joko Anwar. Nah, itu kan ya itulah. Makanya kan kadang-kadang sombong dan percaya diri itu memang beda tipis gitu. Dan kalau kemudian percaya diri ini percaya diri ini diartikan lebih hasilnya adalah sombong yang nggak ketulungan gitu. Tapi saya nggak setuju Bang Henshat. Sombong sama percaya diri itu jauh, tidak tipis menurut saya. Percaya diri, percaya diri. Sombong itu adalah ketika kita sadar kita menganggap orang lain jauh lebih rendah atau kita jauh lebih hebat daripada orang lain. Kadang kita nggak sadar. Mending tanya alihnya. Tanya alihnya. Superior kompleks kali kok tadi kan inferior kompleks gitu ya kita bicara superior berarti dia punya kemampuan mengukur kemampuan dia tetapi melebihi dari kapasitas yang sebenarnya ada. Kalau percaya diri mengetahui kekurangan dan kelemahan dia dan dia bisa tahu dengan posisi porsi yang tepat gitu. Tepat, pas, tidak superior, tidak inferior. Baik, terima kasih. Kalau cari edukasi jangan cari di film. Film is not about education. Dipersembahkan oleh Baik, kita akan masuk ke box selanjutnya. Sekarang Mbak Dewi pilih box nomor berapa? 8? Buka. Oh 9. Kayaknya bagusan 9 deh. Oh iya, 9. Oh mau 9 aja ya. Oke, box 9. Kita buka box 9. Harus itu. Kita buka box 9. Box office. Oh, box office. Baik. Bicara soal box office, Mbak Dewi dan juga Mas Yoko. Memang sekarang di tahun 2024 ini tanggapan Anda dan pendapat Anda tentang dunia berfilman kita seperti apa sih dari perspektif di balik layar ya? Mungkin Mbak Dewi dulu silahkan. Box office. Udah ada 13 tadi ya. 13 film Indonesia yang mencapai 1 juta di tahun lalu. Artinya ini hal yang positif. Semakin positif. Positif. Jadi sudah ada kepercayaan penonton film Indonesia terhadap produk-produk lokal ya. Produk-produk film Indonesia. Dan market share kita tuh berkisar sempat mencapai 61 persen di tahun 2022 mungkin ya. Dan sekarang ya... Kita hampir 50 persen tahun lalu. Sekarang. Sekarang ya mungkin 48 persen. Tahun lalu. Itu artinya bagus. Itu bagus banget. Banget. Indikator utamanya dilihatnya dari mana sih? Masih. Di belah layar yang dibagikan untuk film Indonesia lebih... Lebih naik-naik secara signifikan dibanding dengan film-film Hollywood. Film luar lah. Mungkin bisa dilihat aku tambahin tahun lalu tahun 2023 itu kita ada peningkatan jumlah penonton sebesar 14 persen sekian kalau gak salah. Itu ada seorang analis film Bicara Box Office merilis merilis angka-angka ini. Di masa bioskop-bioskop lain di negara lain termasuk Amerika itu mereka lesu. Kalau dilihat dari indikator aktor-aktornya? Film Indonesia kalau kita lihat dari filmnya sendiri itu kalau dulu kita kenal film Indonesia itu berjaya di luar itu sebagai film yang masuk festival-festival bergensi. Ada yang masuk Cannes, ada yang masuk Berlin, Venice, Sundance, Toronto tapi sekarang bukan cuma festival tapi juga bisa dirilis di bioskop luar. Nah untuk bisa masuk ditayangkan di bioskop di luar negara tempat pembuatan sebuah film itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Berarti kan ada minat untuk menonton film Indonesia. Nah film Indonesia di luar juga bukan sekarang bukan cuma menembus pasar festival juga pasar komersil di luar. Jadi it's a good thing. Terus sekarang juga ada dikenal yang namanya Indonesian Horror Wave. Jadi film horror Indonesia sekarang bisa dikatakan sebagai the hottest thing in the world. Jadi film-film horror Indonesia orang sudah mulai kuris dan ketika mereka menonton film Indonesia dibuat dengan craftsmanship yang sangat tinggi sekali. Saya selalu bilang bahwa kalau misalnya Indonesia mau membuat assessment terhadap apa yang kita miliki untuk kita ekspor keluar sebagai pop culture kita tahu pop culture dari Korea mungkin mereka K-pop, K-drama tapi itu adalah mereka kita gak bisa ngikut kita gak bisa mengikuti sesuatu yang berbeda asalnya. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau kita mau punya produk pop culture yang paling powerful untuk kita jadikan soft power negara kita film horror. Kalau Alwi gimana? Anda pengabdi horror juga film horror atau seperti apa? Cuma yang jadi pertanyaan saya saya sebagai penonton horror yang jauh dari lihat proses pembuatan film ya kenapa di setiap film horror karakternya itu selalu punya sifat penasaran kita kan sebagai penonton lihatnya eh jangan enggak usah ke situ udah tahu realnya gak akan ke situ kenapa harus ke situ? Iya kenapa harus ke situ? It kills the cat karena itu sifat horror itu adalah genre yang sangat jujur kenapa jujur? Kalau kita berbicara tentang film genre drama misalnya kalau kita lihat film drama mungkin akan banyak disusupi bukan disusupi ya ditambahkan ada muatan-muatan di situ apakah muatan dari filmikernya apakah muatan dari negaranya bisa muatan politik propaganda dan sebagainya tapi film horror purely dibuat secara murni untuk memberikan sensasi kepada penonton sensasi apa? sensasi kekhawatiran terhadap karakter-karakter di dalamnya kalau kita gak peduli sama karakter-karakter dalam sebuah film horror film horrornya gak bakal mengerikan gak bakal menakutkan sebanyak apapun muncul hantu penampakan dalam sebuah film horror kalau kita tidak peduli sama karakternya itu tidak akan terasa mengerikan karena kita gak peduli sama dia mati aja gitu kan tapi kalau kita peduli itu akan terasa menakutkan kita takut dia bahaya kita takut dia kenapa-kenapa silahkan tadi ada pernyataan bagus dari Mbah Tejo tentang the quality of the movie film-film yang berkualitas tapi menurut saya kalau misalnya film yang masuk ke apa namanya Keynes gitu-gitu yang dari Indonesia itu menurut saya itu film berkualitas yang kita kalau nonton itu mikir juga dulu ada pasir berbisik tapi kurang populer mungkin kalau agak lain kalau memang itu ternyata memang berkualitas itu saya ikut berbahagia dengan itu tapi bayangan saya kalau you want to have the quality mau ada film yang berkualitas anda mesti rela filmnya itu ditonton sama sedikit orang gitu gak ini pertanyaan ini bukan ngejas ini pertanyaan gimana-gimana jadi film ya harus bagus bahwa penonton ya harus banyak harus banyak yang nonton juga bahwa dua hal yang itu berjalan bersamaan jadi gini film bagus itu makersnya harus bagus film laku itu marketingnya harus jalan jadi itu secara bisnis sama kreator itu harus dibedakan jadi gak akan tetap makers harus bikin film yang bagus bahwa penonton itu harus dibangun oleh bisnisnya bukan makersnya makers bikin produk produk harus bagus pertanyaan selanjutnya nih sorry mas Joko idealism seorang sineas atau pilih yang dimaui oleh penonton saya jawab boleh silahkan pertama tidak ada satu formula pun oleh siapapun di negara manapun termasuk Hollywood yang bisa mengatakan bahwa formula ini pasti akan banyak ditonton oleh orang yang kedua kalau kita ngomong soal idealism idealisme itu adalah sebuah kata yang sering salah digunakan oleh banyak orang idealisme adalah satu hal yang dianggap sebagai hal yang paling ideal semestinya dilakukan oleh seseorang ada seseorang yang idealismenya adalah uang ada orang yang idealisme masuk film festival semua orang punya idealisme semua orang punya idealisme tapi sedikit saja kalau misalnya dari Mbak Dewi dan juga Mas Joko Anwar kapan seorang Mbak Dewi misalnya sebagai produser melihat film itu tidak bagus dan tidak berkualitas itu menurut Mbak Dewi yang seperti apa menurut saya film yang relatable dengan kondisi yang saya butuhkan bahwa dia memberikan energi buat saya bergizi buat saya gizi itu artinya gini dia membawa saya sedih dia bisa relate dengan persoalannya karena film menawarkan bagaimana makers menawarkan cara solusi dalam mengatasi persoalan-persoalan itu film yang baik menurut saya menurut dia menurut culture-nya nah film kita juga begitu film kita punya culture bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan bahkan mungkin persoalan-persoalan dunia itu solutif tapi banyak juga film-film yang mengadopsi film-film yang sudah tayang di luar negeri nah itu menurut Mbak Dewi kalau dia berhasil mengadopnya mengadop dengan persoalan culture kita itu gak ada masalah apapun bisa jadi inspirasi seperti itu silahkan kalau Mbak Novita seperti apa kalau aku melihatnya tadi pertanyaan menarik sekali dari Mas Henry menanyakan kita bicara idealisme kita menanyakan edukasi mungkin kenapa pilihannya horror apa yang dicari dari horror tetapi pada poinnya adalah dengan ditontonnya khususnya kita bicara Indonesia yang ditontonnya ini kan dengan anak-anak remaja anak-anak muda gitu ya yang hadir di hari ini seperti mahasiswa-mahasiswi Merchubwana mestinya yang memberikan edukasi gitu loh ya gak sih memberikan edukasi dalam arti bukan saja entertaining I know kita nonton film itu maunya mau relax sejenak dengan adanya horror mungkin yang di pacu si Amit Dala gitu ya yang dimana kecemasan ketakutan berada dalam ancaman dengan nonton itu tapi apakah sebaiknya dengan sekalian pesan yang bisa diterima sehingga itu berdampak berkontribusi positif untuk anak-anak muda ini yang menonton jadi mana kita merasa bahwa film horror ini kontribusi untuk edukasinya minim unfortunately saya harus mengatakan begitu gitu loh lebih kepada sekedar hanya untuk apa ya membuat kita hanya sekedar melemaskan sedikit kepenatan dengan kesibukan keseharian gitu tapi tidak lebih kepada saya boleh lihat lebih greget bagaimana caranya untuk masuk itu biar terkenalnya filmnya itu tidak hanya sekedar melepaskan kapan Mbak Novi terakhir nonton film Indonesia agak lain censorship di Indonesia sekarang sudah berbeda Mbak Novi mungkin 10 tahun yang lalu anak kecil tidak boleh masuk bioskop kalau itu bukan semua umurnya kalau bukan semua umur kalau pun masuk ke 17 tahun harus didampingi orang tua mereka tidak bisa masuk sendiri berbicara soal film horror yang kata Mbak Novi tadi film itu harus mengedukasi kalau cari edukasi jangan cari di film film is not about education film is about giving experience memberikan pengalaman kepada penonton pengalaman apa pengalaman untuk mengikuti perjalanan karakter dari suatu film film making adalah about storytelling story adalah perjalanan satu karakter dimulai dari hidupnya berada di sebuah titik kesimbangan terjadi sesuatu yang mengubah kesimbangan tersebut dan bagaimana dia mencoba untuk mengembalikan kesimbangan dalam hidupnya sehingga kita keluar kita mendapatkan sebuah perspektif baru tentang bagaimana satu orang manusia atau sekelompok manusia menghadapi masalah mereka mungkin masalahnya hanya sekedar mereka terjebak di sebuah rumah dan ada hantu di situ mereka mencoba untuk keluar dari rumah itu tapi ada interaksi antar karakter ada dinamika sosial ada dinamika ekonomi di situ ada dinamika dinamika psikologis di situ dan itu akan membuat kita tanpa harus diceramahi tanpa harus diedukasi kita akan bisa memiliki perspektif baru untuk bisa mungkin merenungkan masalah kita sendiri dan bercermin dari apa yang dialami oleh karakter di dalam film tersebut termasuk film horror apapun filmnya yang pasti juga tetap kalau bisa ada unsur edukasi yang melekat ya cari edukasi jangan di film cari edukasi jangan di film tapi di sisa kubur lu gak di edukasinya kalau orang menangkapi sebuah edukasi maksud saya kan waktu di sisa kubur mas Joko sempat bilang bahwa itu ada edukasinya gak ada gak pernah sekarang ada hantu baru tolong bikin yang ngomongnya gak bisa dipercaya aku tantang yuk bilang kita demokratis padahal gak ada itu semua takut semua takut guru-guru mengajar guru-guru mengajar di kelas anak-anak kita harus negara demokrasi dari rakyat untuk mana buktinya di luar gak ada waduh-waduh hantu dipersembahkan oleh kenapa orang mencuri kenapa orang berbohong kenapa orang korupsi kenapa orang membunuh kenapa orang tetap melakukan dosa padahal menurut agama setiap manusia akan mendapatkan balasan setelah mereka meninggal jawabannya sederhana karena manusia tidak percaya tapi lebaran ini anda akan percaya kita akan langsung undang saja ada Fahri Al-Bahra juga Faradina Mufti kita tetap tangan bersama dong untuk dua rekan kita waduh terima kasih semangatnya sekali lagi teman-teman oke Faradina boleh dijelaskan sedikit saja jadi apa di film ini peran sebagai Sita jadi Sita itu adalah seorang anak korban dari bom bunuh diri yang menjadi korban adalah kedua orang tuanya dan sejak saat itu dia jadi mempertanyakan kenapa sih ada orang yang tidak untuk melakukan bom bunuh diri dan mengorbankan orang-orang yang mungkin tidak bersalah akhirnya sepanjang hidupnya dia mempertanyakan itu dan sampai akhirnya pada suatu hari dia bisa membuktikan apa yang menjadi pertanyaan dalam seumur hidupnya itu wow belum apa-apa sudah bikin penasaran ya kalau Mas Fahri saya disini berperan sebagai Sanjay Arief seorang bapak yang sangat mencintai keluarganya kayaknya sampai situ aja oh gitu ya bukan lebih penasaran saya anti spoiler anti spoiler oke tepuk tangan dong untuk rekan-rekan nah sebelum kita lanjutkan pertanyaan untuk ketiga bintang utama kita Mbak Tijo tadi silahkan untuk melanjutkan ya oke hal yang terputus saya setuju Jok apa aja tema apa aja asal digarap serius itu bagus jadi gak tergantung temanya termasuk horror cuma aku takutnya nanti akan horror terus produksi itu aja udah horror Mbak Tijo takut bukan karena gini aku melihat begini ya Yona orang kalau nonton horror harus ke gedung bioskop mau gak mau secara sound tapi kalau bikin film drama nanti saya tunggu di TV nanti atau aku akan tunggu di Netflix atau di gitu loh ini yang akan bahaya Mbak Dewi karena semua pasti tertarik untuk bikin film horror karena hanya film horror yang harus datang ke bioskop kalau nonton di rumah itu aku takutnya begitu dan menambah saingan juga ya Mas Joko silahkan kalau menurut saya akan terjadi semacam seleksi natural seleksi alam Mbak Teju karena yang namanya genre film apapun itu maupun action drama komedi dan sebagainya ada masanya film komedi laku semua orang ngikut tapi at the end of the day nanti yang akan tetap ditonton oleh orang adalah yang memiliki cerita yang kuat dan dibuat dengan baik dan bertanggung jawab seperti yang sudah kita bicarakan tadi jadi nantinya tentu tidak akan semua orang bisa bikin film horror walaupun mereka tidak punya kapasitas untuk membuat sebuah film yang kedua saya setuju dengan Mbak Tejo bahwa jangan sampai film horror kita tentang itu-itu aja hanya tentang setan-setanan which is gak apa-apa juga karena seperti yang saya bilang kita punya kepustakaan setan yang besar sekali ya 44 setan itu luar biasa banyak gak termasuk korra politician itu mungkin ada tambah wah ini yang kesuka tapi jadi di Senayan banyak setan Mbak Tejo mungkin lebih tahu oke baik kita tepuk tangan dulu tunggu mas jangan dilanjikan dulu kita pilih kita pilih box baru kita akan lanjikan silahkan kita mungkin ke Faradina kasih kesempatan ya untuk pilih box Faradina oke nomor berapa 6 deh boleh oke box nomor 6 kita sati emang nah horror kan pas kan oke kenapa Bang Hinsad diantara kalian bertiga siapa yang disiksa di film itu ya pasti bukan semua orang disiksa manusia mengalami disiksaan everyday itu ya saya kan ngeliat ya thrillernya di youtube tuh itu serem loh sebelah-sebelahan di kubur itu pada saat syuting itu gak ada yang kerasukan apa kan serem ya untuk aku jawab boleh? boleh boleh silahkan nanti semuanya menyok atau lu pernah kerasukan gak kan sering banget bikin film baru kalau kita pekerja film sangat serius mengerjakan pekerjaan kita mungkin gak sempat untuk kerasukan karena akan mengambil waktu nah kalau itu sombong gak mau percaya diri tapi kan saya introvert saya gak mungkin sombong karena saya introvert kayak imannya kuat boleh nanya gak? nanya dong jadi jadi bicara ini kan sekarang pertanyaannya bakal hilang karena nonton horror dapat dramatic experience dengan suaranya yang soundproof lalu surrounding gitu ya nah sekarang pertanyaannya orang tua sekarang tidak menceritakan lagi storytelling dengan cerita-cerita seperti yang dulu gitu kalau sekarang mungkin generasinya masih sisa gitu ya jadi animonya masih begitu tinggi yang sekarang udah gak ceritain bakal hilang gak sih kalau masa kecilnya sudah tidak mendapatkan cerita-cerita horror ini nah sekarang kan digital pilihan begitu banyak mereka nontonnya Elsa gitu loh yang lain jadi sudah akan tergantikan gak mas? yang paling hebat dari film horror ini ini adalah dia merepresentasikan era ketika film itu dibuat ketakutan yang ada dalam film itu gak bisa out of date gak bisa ketakutan tahun 2000 kita bikin zaman sekarang karena berbeda sehingga apa film horror adalah pengingat yang paling powerful untuk apa yang terjadi di sekitar kita karena anak-anak yang saya tanyakan saya seorang psikolog anak gitu ya yang saya tanyakan di dalam ruang konsoling saya mereka udah gak pernah mendengar cerita horror di dalam masa kecil mereka karena orang tuanya tidak mau mempass on gak mau menceritakan kembali bakal hilang gak film horror nanti di kemudian hari karena nanti yang saya masukkan tadi adalah film horror yang akan dibuat itu tidak akan berdasarkan folklore yang diceritakan oleh orang tua kita ke kita there will be new issues zaman dulu tuh ada yang namanya ngepet ya mungkin sekarang udah gak babi ngepet lagi akan ada horror-horror lainnya bahwa horror itu tumbuh dari gak akan pernah hilang sampai dunia nanti itu hidup kita horror akan terus ada dengan persoalan-persoalan baru maksudnya 66 juga bisa jadi horror 98 bisa menjadi horror oke kalau gitu saya tantang saya tantang orang dia ngomong kok tantang aku tantang kalau memang gak hidup dari folklore kamu bilang ada 44 aku sebagai dalam lebih nah tapi oke lah kita gak ngambil itu sekarang ada hantu baru tolong bikin yang ngomongnya gak bisa dipercaya ada hantu yang besok ngomong A besok A besok bikin hantu kayak gitu itu ngeri guru-guru mengajar guru-guru mengajar di kelas anak-anak kita harus negara demokrasi dari rakyat untuk mana buktinya bu di luar gak ada waduh-hantu ayo aku tantang yom kayaknya itu gak bakal laku karena udah sehari-hari kita alami dari tadi Mbak Tejo bicara yang jadi bexelnya saya juga merasakan dulu manusia terikat pada kata-katanya sekarang gak gak ada ikatannya kamu masih ada ikatannya loh tali manusia gak ada itu hantu itu saya harus harus mengerasakan oke silahkan Fahri dalam film horror itu ada paling tidak 10 sub-genre artinya adalah film horror yang cabangnya berdasarkan isunya ada supernatural horror itu berbicara tentang tentunya halal supernatural seperti setan, bambingnya, peten, sebagainya gender wool ada film horror science fiction sci-fi horror juga ada film horror yang berhubungan dengan fiksi ilmiah ada yang namanya slasher horror ada yang namanya political horror juga ada ada social horror juga ada tapi yang di Indonesia mungkin yang pertama tadi ya mas Joko ya makanya harus menonton siksa kubur oke baik saya mau tanya ke Faradina kenapa mau main membintangi film siksa kubur apakah karena Joko Anwar atau karena ceritanya atau memang ya oke ini peran yang seksi karena apapun yang kita lihat yang sudah Abang Joko kerjakan sebelumnya kayaknya tidak mungkin tidak mungkin tidak kita tonton dan tidak mungkin kita tidak menjadi perbincangan setelah kita menonton itu skripnya itu beda banget dari film horror yang sudah-sudah karena ini juga kan termasuk baru ya horror religi di Indonesia ini udah berani di filmkan dan ini punya makna yang menarik banget di dalam ya karena terutama buat Joko ya terutama buat Joko dan buat pemain oh maksudnya karena karena ini kan ya sekarang memang lagi musimnya Joko ya musimnya Joko oh mbak Teja dari tadi loh ya wajah film horror ini mampu merepresentasikan wajah film nasional wajah film horror of course film horror yes 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 mas Joko apakah ini juga bagian dari kenapa mempertimbangkan lagunya Opik masuk di dalam si sakubur oh itu si sakubur gimana tuh mas lagu Opik itu liriknya yang kita pakai di film si sakubur itu adalah jiwa dari film si sakubur sama LG banyak liriknya paling paling dapat bagaimana kau masih bisa berbangga atas dunia yang sementara kalau saya boleh menambah saya mau nambahin dikit dia sangat perfectionist jadi baru kali ini satu lagu yang udah jadi apa adanya ditaruh langsung karena yang benar-benar representas apakah itu juga menjadi alasan bagi seorang Fahri untuk mau bekerjasama dan ambil bagian dari film satu saya kenal Joko dari jaman Bala ya even dari jaman dulu saya udah kerja sama sama Joko udah 20 tahun ya umur 20 tahun Joko exactly 20 tahun itu kan gak sedikit ya Fahri Albar ini adalah seorang aktor yang dia meng-crafting setiap karakter dia itu betul-betul harus masuk bukan cuman di kepalanya tapi di hatinya kalau aku ngajak dia main film itu dia aku memberikan dia satu instruksi dia akan kama 100 pertanyaan supaya dia percaya sama karakternya itu sindiran atau karena dia cerewet karena dia cerewet memang that's how itu kita karena dia juga perfeksionis gak mau menerima karakter kalau dia belum percaya bahwa ini sesuatu yang cocok dia mainkan dan ada maknanya sempat saya sempat oh gue jadi gak disini jog gitu karena saya selalu pingin ada di part of his film saya pingin tanya satu satu hal kenapa kamu milih saya karena gue juga mau kamu ada di film saya itu sangat buat saya jadi sama-sama itu baik dayung bersambut ya oke kenapa Pak Awi Awi sangat tersentuh mendengar kejelasan para aktor siksa kuburnia saya mau kembali nanya ke Pak Joko Anwar soal masalah horor tadi kan Pak Joko tadi bilang kalau horor di tahun segini dipakai di tahun sekarang itu mungkin agak kurang kena ya Pak bagaimana cara Pak Joko menentukan horor di tahun sekarang itu kenanya cara mengetahuinya gimana mungkin yang saya maksud horor dari tahun lama sekarang mungkin tidak relevan itu maksudnya bukan bukan bendanya artinya kalau kita membuat film kuntilanak zaman sekarang ceritanya itu gak bisa sama dengan film yang kita bikin tahun 80-an harus di update semenikian rupa sehingga relevan isunya relevan kegelisahannya dan relevan dengan bagaimana society kita sekarang menanggapi sebuah masalah jadi harus di update apa namanya bahwa tadi selama kita percaya agama selama kita percaya masyarakat kita percaya Tuhan ada hal-hal yang gaib kita akan takut sesuatu yang sesuatu yang gak berbentuk sesuatu yang tidak kita experience dengan mata dan telinga itu sesuatu yang menakutkan buat kita jadi horor ada terus dengan kita bersama kita karena malaikat gaib Tuhan juga gaib buat kita ada ketakutan-ketakutan yang kita walaupun ibunya gak cerita tapi dia mengajarkan sesuatu kamu percaya pada sesuatu yang gaib pasti ada sesuatu tetap anak-anak zaman sekarang dia belajarnya tentang agnostik dan ateis dengan begitu banyaknya pilihan di youtube ya gapapa ga masalah juga apa gimana Mbak Nafita maaf boleh aku tunggu saya mau tanya dulu nih ke Bang Hezat percaya ga sih hal-hal goye ada setan itu percaya ga? percaya lah percaya? baik kita masih ada bos selanjutnya kita akan berikan kesempatan ke Fahri mau pilih box nomor berapa Fahri? 7 7 lucky number sih iya lucky number oke 7 ya baik kita buka box nomor 7 classmate oke kita mungkin masuk ke Mbak Dewi dulu Fahri coba director yang lain karena semakin banyak kenapa kamu ga mencoba director lain? kalau misalnya kalau ditanya kenapa saya ga mencoba director lain? why not? as long sesuai apa yang saya inginin dan kriteria saya lebih disitu sih silahkan jadi gini aku berpikir apakah memang setiap sutradara itu ada tipikal gitu loh Mbak Dewi jadi Joko ini pasti pemeran perempuannya tipe-tipe Faradina aku coba ngeliat misalnya Tarabasso dulu waktu Tarabasso muda ya kayak dia gitu loh terus dia muda lomba masih orang lomba Tegjo sorry aku salah ngomong maaf tapi maksudku ayu laksmi saya yang tua ada ayu laksmi ada tapi tipe-tipe Hanung Bramantia punya tipe-tipe Garen punya apa memang begitu untuk ada yang pernah ngomong gini saya ga tau apa bener apa engga ya katanya wajah ini adalah pancaran dari hati bener ga sih? saya ga tau apakah ini bener apa engga nah kriteria utama saya untuk mengajak seseorang bekerja sama setelah saya persentasi dan sebagainya itu orangnya harus humble harus rendah hati karena apa? kalau seorang aktor itu rendah hati dia akan bisa melihat kehidupan dari perspektif orang lain kalau orangnya narsis narsistik atau self-centered itu dia tidak bisa memandang satu permasalahan dari kacamata orang lain karena semuanya tentang dia nah orangnya humble karena dia bisa melihat suatu isu dari kacamata orang lain dia akan sangat gampang untuk masuk ke dalam sebuah karakter nah bicara soal karakter dan wajah dari aktor-aktornya menurut Mas Joko Anwar atau silahkan teman-teman menambah ya apakah wajah film horror ini mampu merepresentasikan wajah film nasional? wajah film horror film horror yes yes kenapa? wow orang belajar dari film horror Indonesia sekarang seperti saya bilang film horror Indonesia sekarang sedang berada di sebuah posisi yang orang pengen tahu karena mereka melihat bahwa film-film horror Indonesia yang terdistribusikan dan terekspos ke penonton luar negeri itu adalah film-film horror yang mencerminkan apa yang terjadi di Indonesia secara sosial dan politik dan ekonomi gitu dan mereka bahkan melihat hubungan antara budaya mungkin jagonya Mbak Tejo budaya lama bentrokannya dengan jaman sekarang bagaimana relevansi dari patriarki itu masih relevan apa enggak gitu jadi mereka bisa melihat oh Indonesia masyarakatnya seperti ini dari film horror karena apa film horror itu harus dibikin secara kuat kompleks tapi dimensional betul jadi gak bisa tentang satu orang hantu jahat mengejar-ngejar orang itu gak bakal dimakan sama orang aku ingat ada banyak yang bilang horror gampang cuman Joko sempat bilang oh justru horror itu the most difficult thing betul karena harus diisi dengan muatan-muatan yang buat ceritanya kompleks tapi memberikan gambaran kepada penontonnya tentang situasi society dimana film itu diciptakan baik terima kasih oke kita kasih kesempatan dulu untuk Fahri closing statement Fahri Faradina dan baru Mas Joko silahkan closing statement for me untuk saya sendiri itu adalah very challenging no matter maksudnya gak peduli apapun karena semua disini kes adalah part yang paling penting betul oke sekarang ke Faradina tentang film Indonesia closing statementnya apa harapannya juga buat generasi muda pokoknya jangan pernah mengesampingkan film-film karya anak bangsa apapun filmnya kita tonton kita dukung kalau memang kalian suka tolong sebarkan ke teman-teman kalian kita dukung pokoknya dan kita utamakan karya anak bangsa film anak bangsa dulu luar biasa terima kasih selanjutnya silahkan Mas Joko closing statement seorang filmmaker tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengedukasi penonton atau masyarakat karena kalau fungsi edukasi diberikan kepada seorang filmmaker akan berbahaya sekali masyarakat kita karena saya tidak dilengkapi dengan kapasitas sebagai edukator tapi film termasuk film yang saya buat kita kerjakan dengan sangat serius untuk bisa memberikan experience entertaining entertaining of course harus perspektif yang berbeda yang mungkin bisa kita jadikan bahan renungan untuk bisa melihat masalah kita sendiri termasuk dengan yang ada di sisa kubur adalah sebuah film yang tidak perici tidak mencoba untuk mengkotbah menceramah tapi film yang menawarkan sebuah pengalaman yang sangat imersif dan mungkin setelah nanti filmnya selesai ditonton akan membuka ruang diskusi baru dan diskusi adalah a wonderful thing terima kasih sekali lagi untuk Majoko Faradina dan juga Fahri dan juga rekan-rekan panel semuanya ada di sini baik terima kasih untuk inspirasinya dan semoga banyak hal yang menginspirasi Anda rekan-rekan yang ada di rumah penonton Q&A terima kasih sekali lagi juga kami ucapkan untuk sarung gajah duduk yang sudah menyiapkan baju saya yang saya kenakan pada malam ini sarung gajah duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya dan tentu saja sampai jumpa di Q&A episode selanjutnya saya Yohana Margarita Undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban sampai jumpa lagi terima kasih dan setiap pertanyaan terima kasih Terima kasih. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margareta.